Tangan sama kelezatan empal gentong khas Cirebon. Coba aja di datang ke Bayoran Garden Food Street. Karena ada empal gentong Bang Asep yang enyoi banget. Di sini cuma ada dua pilihan menu, yaitu empal gentong dan ketupat sayur. Untuk empal gentong campur, isiannya ada beragam pilihan. Ada daging, lidah, kikil, jantung, babat, dan paru-paru. Bukan cuma daging sapi aja ya. Empal gentong disajikan dengan ketupat dan juga telur rebus. Empal gentong di sini terbilang sedap karena diracik dengan bumbu yang medok banget. Kuahnya yang kental dan juga membuat empal gentong ini sedepisan pasti santap saat hangat-hangat guys. Lihat tuh penampakan sepiring ketupat sayur. Mempesona ya kan? Satu piring yang penuh penikmatan ini berisi irisan ketupat. Dan langsung dikucurkan dengan sayur yang otentik banget. Ditambah lagi dengan telur. Oh wow, super lengkap dan komplit banget. Penampakan ketupat sayurnya penuh dengan santan yang super glowing. Aku penasaran sih jujur ya. Kita mau nyobain guys. Wow. Nanti kita mampal gentongnya dulu ya. Parah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana bos Kiyo? Dia agak manis ya. Agak manis, gimana agak manis. Manis dan gurih ya. Jadi empal gentongnya ini bener-bener perpaduan opor. Yes. Sama gula ya. Apalagi? Iya, kayak ada gulih-gulihnya ya. Sebenernya dan sesungguhnya... Kenapa tuh? Masalah selera ya, balik lagi ya. Yes. Aku tuh lebih seneng kalau makanan aku tuh gurih. Gurih, iya. Tapi kita coba dulu. Kita racik. Padahal, ini cabenya cabai bubuk. Cabai bubuk, iya. Ini ciri khas di Cirebon. Betul. Iya, kan? Nah, isian pagentongnya tuh langsung menuju lambung tanpa permisi. Rasanya tuh kayak ada nganganin ya, jujur. Ada rindu-rindunya ya? Ada. Jadi kayak manis tapi pas udah pake ketupatnya, terus dia pake cabenya. Cabenya, gak terlalu manis ya? Iya, karena dagingnya gurih. Nah, kenikmatan salah satunya juga itu biasanya ada di kikilnya. Ketambah lagi dengan bumbu yang ngeko banget. Aduh guys, kikilnya ancaman sih. Empuk ya? Empuk banget ini guys. Kalau misalnya udah pake lontong sama ketupat ya, emang jadinya kayak cocok banget jadi makanan sarapan sih. Asli. Manisnya tuh ciri khas banget. Empal gentong sama asap ini. Betul. Dan dia tuh kalau misalkan pagi-pagi, ini bener rame banget ngantri. Dia jam 10 udah tutup sebenarnya guys. Dia gak bisa lembi.